Halo semuanya, selamat datang di Suki Auto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang Mitsubishi Pajero Sport GSR 2022 yang baru saja meluncur di Australia. Selain di Indonesia, mobil jenis SUV Mitsubishi Pajero Sport juga dijual secara global di banyak negara. Termasuk di Australia, yang tahun ini menamarkan 4 varian tipe dari Pajero Sport. Dan, ada gabar terbaru dari Mitsubishi Australia yang baru saja menamakan model andalan kejajaran Pajero Sport 2022. Di antaranya, varian Mitsubishi Pajero Sport GSR 2022 yang jadi tipe tertinggi di sana. Selain itu, varian Pajero Sport penggerak dua roda baru juga ikut diperkenalkan yang bertipu GLX dan GLS. Nah, Mitsubishi Pajero Sport GLX 2WD 2022 ini menjadi versi termurah. Lewat tiga tipe baru itu, total model keluarga Mitsubishi Pajero Sport yang dijual di sana mencapai 6 model. Ya, ini terendah ada GLX 2WD, GLX 4WD, lalu yang menengah ada GLS 2WD, GLS 4WD. Lanjut ada Exit 4WD, serta varian tertinggi yaitu GSR yang juga berpenggerak 4WD. Sedikit berbeda dari Indonesia, karena versi tertinggi dikeluar ke Pajero Sport di sana, bukan hari dari edisi Dakar seperti di sini. Dengan gadiran Mitsubishi Pajero Sport D-Lex 2WD, harga jual SUV 7C3 itu juga makin terjangkau di sana. Bahkan, lebih murah dari Indonesia. Yaitu dijual seharga 43.940 dolar Australia atau sekitar 452 jutaan rupiah. Dibandingkan dengan model di Indonesia, yang paling murah harganya dipegang oleh Mitsubishi Pajero Sport Exit 4x2 manual transmission dengan harga 520,8 jutaan rupiah. Tentu, harga di Australia terasa lebih murah. Tapi kebalikan di versi tertingginya, karena pada Mitsubishi Pajero Sport GSR 2022, di sana dijual 60.940 dolar Australia atau senilai dengan 873 jutaan rupiah. Harga tersebut tentu jauh lebih mahal dibanding versi paling tinggi di Indonesia, yaitu Mitsubishi Pajero Sport D-KR Ultimate 4x5 Automatic Transmission yang dijual 701,7 jutaan rupiah. Menarik untuk melihat spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport GSR 2022 yang harganya lebih mahal dari versi D-KR Ultimate itu di Indonesia. Dilansirkan skup, mobil itu dibangun dari basis spesifikasi tipe Exit dengan beberapa penyempurnaan kosmetik. Mitsubishi Pajero Sport GSR 2022 tersedia dalam warna Black Mica atau White Diamond dengan finishing atap hitam. Selain itu, Mitsubishi Pajero Sport GSR 2022 memiliki velg hitam 18 inci. Kesan hitam juga menjalar hingga ke aksen eksterior dan interior di mobil tersebut. Bisa dilihat, warna hitam juga diterapkan pada garnis bumper depan dan belakang, grill, dan panel roof rail. Sedangkan perbedaan di bagian interior sangatlah minim. Dimana Pajero Sport GSR tetap memiliki tiga baris kursi, serta kursi paling belakang yang dapat dilipat hingga sejajar dengan bagasi. Untungnya, terdapat fitur elektrik lumbar support pada kursi pengembudi karena menjadi standar di seluruh line-up Pajero Sport di sana. Fitur terbaru itu, menyempurnakan adanya teknologi Forward Collision Mitigation, Adaptive Cruise Control, dan Climate Control. Serta, ada juga tambahan panel liburan kabin yang berupa Lini layar sentuh 8 inci dengan tambahan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Meski sudah dilengkapi sistem Mitsubishi Super Select 2 4-wheel drive, Mitsubishi Pajero Sport GSR 2022 masih dibekali mesin diesel turbo 2,4 liter yang sama juga ditemukan di Indonesia. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 176 PS dan torsi 430 Nm yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. So, gimana menurut kalian tentang Mitsubishi Pajero Sport GSR 2022 di Australia ini? Sampaikan di kolom komentar. Segitu aja video kali ini. Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.